Dalam satu haditnya Rasulullah pernah mengatakan Kedua-duanya akan menumbuhkan yang namanya kemunafikan Sebagaimana air dengan mudahnya menumbuhkan yang namanya lumut Dimana ada air, ada lumut Dimana kita gila hormat, gila harta Jangan bohong sama dirimu sendiri kalau kamu adalah munafik Saya tutup dengan satu syair Perhatikan betul Yang artinya wahai hati yang bingung Wahai hati yang linglung Kamu terlalu banyak menaruh cinta kepada orang yang memenjara kamu Atau kepada sesuatu yang membuatmu terbatas Cinta dunia, cinta kehormatan Mau apa aja mikir Kenapa? Wah tidak dianggap salah mbak uang Padahal walaupun itu syarih sebetulnya yang dilakukan Betul Mau pakai Al-Quran betul Mau pakai hadith nabi betul Mau pakai kalamnya ulama betul Cuma takut dilok no wong Di situ Dia memenjarakan dirinya Karena sebab cinta kepada sesuatu yang salah Cinta dunia akhirnya Yang jenis dunia digenggem Akhirnya ketika di akhirat tangannya kosong Orang kalau di dunia genggem hartanya Pulang dia di akhirat menghadap kepada orang tangannya kosong Tapi sebaliknya siapa orang yang tidak cinta dunia Maka tangannya akan terbuka Sehingga nanti di akhirat Wah ya yang genggem Tinggal kita pilih Nggak ada genggem di dunia yang genggem di akhirat Loman di dunia terus rugi di akhirat Ya mungkin Wahai hati yang bingung, yang linglung Kamu terlalu banyak menaruh cinta kepada sesuatu yang salah Akhirnya kamu terpenjara oleh rasa cintanya kamu sendiri Wahai hati Dulunya kamu itu adalah raja Kamu itu raja sebetulnya Cuman sayang Kamu serahkan dirimu wahai hati Kepada sesuatu yang salah Sehingga kamu dihinakan oleh hartamu sendiri Dan kamu berulang kali dihinakan Kepada orang yang kamu cintai Tapi berharap kehormatan darinya Karena itu jadilah manusia yang bebas Jadilah manusia yang merdeka Jangan mau kita dipenjara oleh hartanya kita Jangan mau kita dipenjara oleh Harapan-harapan Akan kehormatan orang lain kepada kita Kalau bukan kalamnya Imam Haddad Yang merubah mindset cara berpikir kita Mau kalamnya kita Siapa lagi yang mau kita dengar hadirin Karena itu mudah-mudahan Ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat Amin Ya Rabbil Alamin Walafuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh